Anda mungkin sudah tahu bahwa ada banyak hewan yang memiliki racun, baik yang disuntikkan melalui gigitan, sengatan, atau yang terkandung dalam tubuhnya. Dan tahukah Anda bahwa ada beberapa hewan yang racunnya sangat mematikan, bahkan bisa membunuh manusia dalam hitungan detik. Inilah 7 hewan beracun yang harus Anda hindari. Hewan beracun pertama yang harus Anda hindari adalah katak panah emas. Katak panah emas adalah hewan endemik di hutan hujan Kolombia yang paling mematikan. Katak ini memiliki warna kuning cerah yang menandakan bahwa ia beracun. Racunnya terdapat di kulitnya, dan cukup untuk membunuh 10 orang dewasa atau 20 ribu tikus. Racunnya dapat menyebabkan kelumpuhan, kejang, gagal jantung, dan kematian. Katak panah emas tidak memiliki predator alami, karena hewan lain yang mencoba memakannya akan mati seketika. Katak ini juga tidak memproduksi racunnya sendiri, melainkan mendapatkannya dari makanan yang ia konsumsi, seperti semut dan kumbang beracun. Hewan beracun kedua yang harus Anda hindari adalah ikan buntal. Ikan buntal dapat ditemukan hampir di semua perairan tropis di dunia. Ikan ini memiliki bentuk yang lucu dan mengemaskan, namun jangan tertipu oleh penampilannya. Ikan buntal adalah salah satu hewan paling beracun di dunia, karena ia memiliki racun yang disebut tetrodotoksin, yang terdapat di organ-organ dalamnya, seperti hati, usus, ovarium, dan kulit. Racun ini sangat kuat, bahkan 1200 kali lebih kuat dari cyanida. Racun ini dapat menyebabkan mati rasa, kesulitan bernapas, kelumpuhan, dan kematian. Tidak ada penawar untuk racun ini, sehingga korban harus segera mendapatkan perawatan medis. Meskipun beracun, ikan buntal juga merupakan makanan lesat yang populer di Jepang, Korea, dan China. Namun, hanya koki yang terlatih dan bersertifikat yang dapat memasak ikan buntal dengan aman, dengan membuang bagian-bagian beracunnya. Hewan beracun ketiga yang harus Anda hindari adalah ular viper. Ular viper masuk dalam daftar melata paling berbahaya di dunia. Ular ini memiliki taring yang panjang dan bisa yang sangat beracun. Bisa ular viper dapat menyebabkan perdarahan internal, kerusakan jaringan, gagal ginjal, dan kematian. Ular viper dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari padang pasir, hutan, pegunungan, hingga lahan pertanian. Salah satu jenis ular viper yang paling ditakuti adalah ular sawagabon, yang memiliki panjang hingga 2 meter dan berat hingga 9 kilogram. Ular ini memiliki bisa yang cukup untuk membunuh seekor gajah. Hewan beracun keempat yang harus Anda hindari adalah semut marikopa. Semut marikopa adalah semut yang berasal dari gurun sonora, yang meliputi bagian dari Amerika Serikat dan Meksiko. Semut ini memiliki warna merah dan hitam, dan ukuran yang kecil, sekitar 5 milimeter. Namun, jangan remehkan semut ini, karena ia memiliki sengatan yang sangat menyakitkan. Sengatan semut marikopa dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, seperti disetrum listrik, yang bisa bertahan hingga 4 jam. Sengatan semut marikopa juga dapat menyebabkan pembengkakan, kemerahan, dan demam. Semut ini memiliki racun yang disebut solenopsin, yang merupakan turunan dari alkaloid piperidin. Racun ini dapat merusak sel-sel saraf dan menyebabkan reaksi alergi. Hewan beracun kelima yang harus Anda hindari adalah ikan lepubatu. Ikan lepubatu adalah ikan yang hidup di dasar laut, terutama di perairan Indo-Pasifik. Ikan ini memiliki warna dan bentuk yang menyerupai batu karang, sehingga sulit untuk dikenali. Yang dapat menembus kulit manusia dengan mudah. Racun ikan lepubatu dapat menyebabkan rasa sakit yang hebat, pembengkakan, mual, muntah, tekanan darah rendah, detak jantung tidak teratur, kejang, dan kematian. Racun ikan lepubatu adalah salah satu racun ikan paling mematikan di dunia, dan bisa membunuh manusia dalam hitungan detik. Pengobatan untuk racun ikan lepubatu adalah dengan merendam bagian yang terkena dengan air panas, dan segera mendapatkan perawatan medis. Hewan beracun ke-6 yang harus Anda hindari adalah mamba hitam. Mamba hitam adalah ular yang berasal dari Afrika Sub-Sahara, dan merupakan ular tercepat di dunia, dengan kecepatan hingga 20 km per jam. Ular ini memiliki warna abu-abu atau coklat, dan nama hitamnya berasal dari warna mulutnya yang hitam. Ular ini memiliki taring yang panjang dan bisa yang sangat beracun. Bisa mamba hitam dapat menyebabkan kematian dalam waktu 15 menit hingga 3 jam, tergantung pada dosis dan lokasi gigitan. Bisa mamba hitam dapat menyebabkan kelumpuhan otot, kesulitan bernapas, kehilangan kesadaran, dan kematian akibat gagal pernapasan. Ular ini sangat agresif dan akan menyerang jika merasa terancam atau terganggu. Hewan beracun ketujuh yang harus Anda hindari adalah ubur-ubur kotak. Ubur-ubur kotak adalah spesies ubur-ubur paling mematikan di dunia. Ubur-ubur kotak memiliki bentuk seperti kotak, dengan tentakel yang sangat panjang, yaitu mencapai 3 meter. Ubur-ubur kotak memiliki racun yang disebut neurotoksin, yang dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, shock, gagal jantung, dan kematian. Racun ubur-ubur kotak dapat membunuh manusia dalam waktu 2 menit, dan bahkan ada yang hanya dalam 45 detik. Ubur-ubur kotak dapat ditemukan di perairan tropis dan subtropis, terutama di Australia, Asia Tenggara, dan Pasifik. Ubur-ubur kotak tidak memiliki mata, namun memiliki reseptor cahaya yang dapat mendeteksi bayangan dan gerakan. Itulah 7 hewan beracun yang harus Anda hindari. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Terima kasih telah menyaksikan acara kami, sampai jumpa di kesempatan lain, bye-bye.